Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget Setahun terakhir ini, brand Infinix banyak mengeluarkan produk menarik dengan menawarkan HP yang berspesifikasi tinggi, fitur yang lengkap dan tentunya dengan harga yang sangat kompetitif Hal itu membuat brand Infinix sekarang menjadi naik daun dan banyak mendapat pujin oleh para kaum mendang-mending Baru-baru ini Infinix meluncurkan HP terbaru di jajaran Note Series yaitu Note 12 dan Note 12 VIP yang diperkenalkan pada 16 Mei kemarin Walaupun diletakkan di seri Note yang menargetkan kelas menengah tapi HP ini menawarkan beberapa aspek dan fitur yang masuk ke kelas flagship Sebelum kita bahas HP-nya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan nyalain juga loncengnya Yuk kita mulai dari Infinix Note 12 VIP Menggunakan embel-embel VIP, desain HP ini memang terkesan sangat elegan dan premium lewat ultra-slick design yang tipis dan dipadukan dengan desain back cover dan frame yang flat membuat HP ini ganteng maksimal dan sangat kekinian Frame kameranya berbentuk persegi panjang yang cukup lebar dan terdapat satu lensa kamera yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dua lensa kamera yang ada di bawahnya Terdapat logo VIP yang ditempatkan di bagian kanan frame kamera yang menambah kesan eksklusif di HP ini Spesifikasi layar Infinix Note 12 VIP ini masuk kategori kelas atas Menggunakan desain dot display yang berukuran 6,7 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel atau Full HD Plus Menggunakan panel berjenis Super AMOLED yang membuat warna yang dihasilkan sangat vibrant Kontras yang bagus, view angle yang luas dan brightness yang tinggi di 1000 nits HP ini juga telah mendukung refresh rate layar tinggi di 120Hz Yang bisa diatur dalam 3 opsi yaitu 120Hz, 60Hz dan auto switch Selain itu, warna yang ditampilkan juga cukup akurat dengan 100% DCI-P3 dan kontras rasio 100 banding 1 HP ini juga menggunakan dual speaker dengan DTS yang membuat output suaranya terasa lebih lebar Untuk segi fotografinya, Infinix Note 12 ini menggunakan setup triple camera Dengan kamera utama beresolusi 108MP dengan bukaan 1.8, 13MP kamera ultrawide dan 2MP untuk depth sensor Sedangkan kamera selfie-nya beresolusi 16MP Untuk menekan harga supaya tetap terjangkau, Infinix menggunakan SOC keluarang lama dari Mediatek yaitu Helio G96 Yang tentunya HP ini tidak support kejaringan 5G Seperti kebanyakan HP Infinix, Infinix Note 12 VIP juga dilengkapi dengan monster game kit untuk memaksimalkan pengalaman bermain game Untuk kapasitas RAM-nya sebesar 8GB dan masih bisa di-expand 5GB lagi sehingga total RAM-nya menjadi 13GB Infinix Note 12 VIP dilengkapi dengan head pipe thermal modul 2.0 Untuk menurunkan suhu saat bermain game dan pekerjaan berat Baterainya berkapasitas 4500mAh yang tergolong agak kecil Karena di mana HP-HP mainstream keluaran tahun ini rata-rata berkapasitas 5000mAh Yang paling spesial dari HP ini pengisian baterainya yang super cepat Menggunakan Hyper Charge 120W dengan metode dual charge pump dan baterai dual cell yang mampu mengisi baterainya dari 0 hingga penuh cuma dalam 17 menit saja Untuk menjaga suhu baterai tetap stabil, Infinix Note 12 VIP menggunakan 103 fitur pelindungan dan 8 bas sensor suhu Sekarang kita lanjut ke spesifikasi Infinix Note 12 regulernya Infinix Note 12 ini dibagi lagi menjadi 2 varian Yaitu Infinix Note 12 G88 dan Infinix Note 12 G96 Desain dari versi reguler ini berbeda dari versi VIP-nya Yang mana frame kameranya tidak sebesar di varian VIP Masih menggunakan ultra sleek desain yang seksi dan elegan Back cover dan framenya dibuat datar yang lagi tren di tahun ini Untuk versi yang Helio G96 sedikit lebih tipis dibandingkan yang varian G88 Untuk layar, menggunakan desain dot display yang berukuran 6,7 inci Dengan panel berjenis AMOLED Full HD Plus Infinix 12 versi reguler juga sudah dibekali dengan dual speaker DTS Menggunakan triple camera dengan kamera utama 50MP dengan f1.6 Sedangkan kamera selfie-nya beresolusi 16MP Beralih ke dapur pacunya Infinix Note 12 G88 menggunakan chipset Mediatek Helio G88 Dengan kapasitas RAM sebesar 6GB Tersedia fitur extended RAM sebesar 5GB Sehingga total RAM-nya menjadi 11GB Sementara untuk Infinix Note 12 G96 Menggunakan chipset Mediatek Helio G96 Yang kapasitas RAM-nya sebesar 8GB plus extended RAM 5GB Sehingga total RAM-nya menjadi 13GB Infinix Note 12 versi reguler juga diungkapi dengan sistem pendingin 10 lapis Yang berguna untuk menurunkan suhu saat bermain game dan pekerjaan berat Baterainya sedikit lebih besar dari versi VIP-nya Yaitu 5000 mAh dengan pengisian cepat 33W Kesimpulannya Selain desain yang keren dan elegan Poin menarik lainnya dari Infinix Note 12 VIP ini terletak pada pengisian baterai super kencang 120W dan resolusi kamera 108MP Infinix Note 12 series bakal segera dikenalkan di tanah air dalam waktu dekat Hal ini dibuktikan telah adanya sertifikat TKDN dengan merek dan tipe Infinix X672 Dan munculnya Note 12 di home with site resmi Infinix Untuk di pasar Eropa Infinix Note 12 VIP ini dijual seharga 300 dolar Atau setara dengan 4,4 juta rupiah Sedangkan untuk versi yang reguler dijual mulai dari 3 jutaan Dan biasanya untuk harga di Indonesia akan lebih murah Itulah spesifikasi dan gambaran harga Infinix Note 12 series Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh